Banyak sekali yang bilang itu susah ini segala macam Sehingga saya aja, saya bilang kita tidak boleh kalau hanya mendengar dari kata-kata Untuk memastikan isu-isu yang beredar terkait LDI, MUI dan Kejaksaan Negeri Kalimantan Utara atau Kaltara Tabayun ke Pondok Pusantren Wali Barokah di Kota Kediri pada minggu 24 Februari 2023 Kehadiran mereka disambut oleh para pengurus dan Dewan Guru Pondok Pusantren tersebut Rombongan pengurus MUI yang terdiri dari Ketua Umum dan Wakil Unsur Ketua Komisi Fatwa, mereka didampingi tiga ketua MUI Kabupaten Kota dan Perwakilan Kejaksaan Negeri Pada kesempatan itu, Ketua MUI Kaltara Kiai Haji Zainuddin Dalilah Menegaskan pentingnya bagi MUI untuk melakukan tabayun Agar tidak terjebak dalam disinformasi yang bersumber dari katanya-katanya Ketua MUI Kaltara juga menegaskan Pentingnya memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat Kalimantan Utara Mengenai isu dan berita negatif terhadap LDI Untuk menjaga dan mengokohkan ukuah islamiyah di Kalimantan Utara Ia juga meminta organisasi islam seperti NU, Muhammadiyah, dan LDI dapat membantu masyarakat dalam banyak hal Dan tidak mengedepankan perbedaan sehingga kontribusinya maksimal demi kemaslahatan umat Terima kasih